Oke halo guys, selamat datang di channel youtube ZaraGut Disini saya mau bikin tutorial gimana caranya supaya hp kalau disentuh ada suaranya Gitu lah, ada getar ada suaranya, tapi suaranya dulu ya Tapi kalau mau getarnya bisa kalau kalian lihat di tutorial saya yang lain ada Nah jadi caranya, kalau kita mau suaranya ada suara saat kita menyentuh hp Pastikan juga suara semua ini full Suaranya full, 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 nah kalau udah full gimana bang? Oke, scroll ke atas, ya ke menu lah biasa kita cari yang namanya pengaturan Karena yang seperti itu ya adanya di pengaturan Nah udah di pengaturan kemana lagi kita perginya nih bang? Oke, itu kan namanya suara ya, kita kan tadi mau ada suara sentuhan Jadi kalau disentuh suara berarti ada di bagian suara Tentu aja kita langsung klik yang namanya suara Jika sudah di dalam pengaturan suara, kita bisa scroll ke bawah Ada yang namanya suara sentuhan Disini ada yang namanya suara sentuhan, maka kalau off ya nyalakan bos Kalau nyala ya matikan, gimana tandanya kalau off? Masa nggak tahu sih, gampang banget Nah ini nih, kalau off itu berarti dia warna abu-abu kalau di hp saya Sama dia ada di kiri, kalau mau nyalainya gimana ya? Setelah ke kanan Nah, mana suaranya bang? Nah Nah, ini suaranya guys Nah, kayak nggak enak gitu ya Saya nggak suka sih, cuma buat kalian yang mau nyalain atau yang mau menonaktifkan fitur-fitur ini ya Fitur kocak ini Bisa, gitu caranya, gampang kan? Oke, tarik ke bawah Mau mati, nyalainya nyalain suara sentuhan Ini ada suara kunci layar dan ada tombolnya Tinggal atur-atur sendirilah, gampang ini Semoga kalian bisa kok Oh iya, buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa, cek video saya yang lain Ada tuh video 7 fitur tersembunyi HP Infinix, kalau nggak salah ya Penontonnya udah 200 ribu, kalian bisa cek deh video itu Siapa tahu itu banyak fitur-fitur yang bener-bener belum kalian ketahui Ya, asik kan? Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh